Pengadilan tinggi negeri Jambi menjatuhkan hukuman pidada penjara kepada terdakwa Abdul Bukti, dengan pidada 3 tahun penjara dan pidana denda sejumlah 50 juta rupiah. Dalam perkara tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, setidaknya ada 3 orang tersangka, diantaranya mantan kabit SMA-SMK yang juga merupakan ASN, Abdul Bukti, Ilham Shah dan Direktur CV Shah Nusantara, Amri Daimun. Kasus dugaan korupsi dana beasiswa SMA dan SMK dengan nilai kontrak 6,89 miliar rupiah ini, berawal dari laporan audit BPK. Sementara itu, untuk kronologisnya, ketiga orang tersangka ini ditunjuk untuk melakukan pemberian beasiswa, senilai 6,9 miliar rupiah, dengan harga satuan senilai 2,5 juta rupiah kepada 2.760 orang siswa SMA-SMK seprovinsi Jambi. Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Bukti bin Nga Dimin. Oleh karena itu, dengang pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sejumlah 50 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dipayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Dimas Renaldi, Cik TV melaporkan.